Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo BHSI Lopers Balik lagi di ulasan alur cerita dari sinetron buku harian seorang istri Yang pastinya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan Dimana di episode tadi malam kita pun sudah disuguhkan dengan adegan yang dimana Pak Arman yang akan meminta maaf kepada Lula Dan akan menjemputnya untuk pulang setelah melihat ibu Diana yang selalu saja memikirkan Lula Namun sebelum lanjut bagi kalian yang baru bergabung silahkan untuk menekan tombol like, komen dan subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya Seperti yang sudah kita saksikan di episode tadi malam Dimana terjadi salah paham antara dewa dan juga pajar Dimana dewa yang menuduk pajar yang telah bertemu dengan Nana diam-diam berdua di cafe Begitu pula dengan pajar yang mulai cemburu melihat Lia lebih memilih perhatian kepada dewa dibanding dirinya Bahkan terjadi pertengkaran antara dewa dan juga pajar Dan di adegan lain dimana Pasha dan Lula yang sudah tidak sabar menunggu hari besok karena mereka akan melangsungkan pernikahan Namun tiba-tiba ibu Diana menelpon Lula Namun Lula tidak mau untuk menjawab telpon dari ibu Diana Dan di sisi lain dimana ibu Diana yang begitu mengkhawatirkan keadaan Lula Bahkan Pak Arman pun akan meminta maaf kepada Lula dan berencana untuk menjemput Lula Karena Pak Arman tidak tega melihat keadaan ibu Diana yang terus saja mengkhawatirkan Lula Dan di adegan lain dimana Kevin dan Alia yang melihat di CCTV jika mereka melihat dewa yang pulang bersama Lia Dan Alia pun menganggap jika Lia ada hubungan dengan dewa Bahkan Alia dan Kevin pun mengabadikan momen saat dewa bersama Lia Dengan tujuan Alia akan menunjukkan potor tersebut kepada Nana Dan berharap Nana akan marah besar kepada dewa dan juga Lia Dan di adegan lain dimana Pajar yang terus saja teringat kejadian saat melihat Lia yang lebih memilih dewa daripada dirinya Pajar tidak habis pikir kenapa Lia begitu pedulinya kepada dewa Lalu disitu Pajar pun berpikir jika dewa dan Lia mempunyai hubungan spesial Dan Pajar pun teringat saat Lia melihat dewa dan Lia yang berada di sebuah gua saat mereka mencarinya Bahkan Pajar berpikir saat itu dewa sedang memeluk dan mencium Lia Lalu Pajar pun bersah untuk melupakan Lia karena Lia pikir Lia sudah melupakannya Dan di adegan selanjutnya dimana Kevin dan Alia yang mengancam Lipia Jika mereka akan mengirim foto-foto Lipia kepada Roni saat Lipia pesta bersama anak-anak Pespa Disitu Lia pun takut dengan ancaman Alia Lalu Alia pun meminta Lipia untuk membawa Junior agar bisa bertemu dengannya sebentar saja Lalu kemudian Lipia pun menuruti keinginan Alia karena takut jika Roni mengetahui jika Lipia sudah membohonginya Dan di saat Lipia berusaha untuk membawa Junior dengan cara diam-diam Untung saja Nana datang dan Lipia pun mengurungkan niatnya untuk mempertemukan Alia dengan Junior Dan di adegan selanjutnya dimana Pajar yang datang ke rumah Buwana dan membawakan hadiah untuk Ibu Parah dan Nana Sebagai tanda permintaan maafnya kepada Ibu Parah dan juga Nana Padahal ya guys semua itu hanyalah rencana Pajar untuk membuat Dewa semakin merasa cemburu kepada Pajar Dan di adegan terakhir dimana Pajar dan Lula yang akan segera melangsungkan pernikahan Namun Dewa dan Nana yang belum saja datang Lalu kemudian Pajar pun berusaha untuk menghubungi Dewa Dan di saat yang bersamaan Pak Arman dan Ibu Diyana yang berniat akan meminta maaf kepada Lula dan akan menjemput Lula Di situ Pak Arman melihat jika Pajar yang mengenakan baju pengantin saat Pajar sedang menunggu Dewa Nah guys apakah Pak Arman akan mengagalkan pernikahan Pajar dan Lula? Kita tunggu kisah selengkapnya besok ya guys Nah gimana komentar kalian? Silahkan tulis komentar kalian di bawah Dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya Kira nofisil pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax